Wanita rentan menjadi korban kekerasan bahkan pembunuhan. Selain dibunuh, beragam modus dilakukan pelaku pembunuhan untuk menutupi kejahatannya. Informasi ini sekaligus menutup spesial report hari ini. Saya Wilson Purba undur diri. Selanjutnya, ada Stefani Patricia dan Kursia Firdausih dalam Aini Sore. Terima kasih, sampai jumpa. Warga Pondok Aren, Tanggerang Selatan, Banten, digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita di sebuah kontrakan milik NZ. Ironisnya, korban yang berinisial, Haye, ditemukan tewas membusuk dalam sebuah kardus dengan kondisi tanpa busana. Menurut polisi, Haye diduga kuat menjadi korban pembunuhan karena jasadnya terikat dan dibungkus limut. Menurut warga, korban diketahui telah tinggal selama beberapa hari di kontrakan NZ. Sementara jasad Haye dibawa ke RSUD Tanggerang untuk diautopsi. Sementara itu, di Surabaya, Jawa Timur, polisi mengevakuasi jasad seorang terapis pijat online bernama Oktavia Widianti alias Monik. Monik dibunuh pelanggannya sendiri yang bernama Yusron yang masih berstatus mahasiswa. Peristiwa ini bermula saat tersangka memesan layanan pijat plus-plus kepada korban senilai 900 ribu rupiah dengan uang SPP-nya. Karena tidak memberikan tip sebesar 300 ribu rupiah, Monik mengancam Yusron dan berteriak minta tolong. Tersangka yang panik kemudian menganiaya korban dengan pisau lipat miliknya hingga meninggal dunia. Untuk menghilangkan jejak, Yusron sempat membakar jasad Monik namun niat ini diurungkan karena takut rumahnya terbakar. Warga desa Sampali, Deliserdang, Sumatera Utara digegerkan dengan penemuan jasad wanita bernama Eliana dalam kardus di sebuah rumah. Tak jauh dari jasad korban, polisi juga menemukan kekasih Eliana berinisial J yang tidak sadarkan diri. Selang beberapa hari, polisi menangkap tiga tersangka pembunuhan yakni J, kekasih korban, kemudian M, mantan kekasih korban, dan TS yang merupakan ibu tersangka J. Pembunuhan ini terjadi karena tersangka J sakit hati korban menolak ajakannya untuk bersetubuh. Bahkan untuk menyembunyikan aksi bejatnya, J memaksa M mengaku sebagai pelaku pembunuhan. J juga mencoba bunuh diri dengan meminum racun serangga, sementara TS turut membantu memindahkan jasad korban ke dalam kardus. Kini ketiga tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati.